Intro Oke mari kita review kamera mata-mata model kacamata atau kamera eyewear V13 dengan resolusi sudah Full HD 1080p ini adalah kemasan atau box bagian depan spycam kacamatanya disini kita sudah bisa melihat bentuk atau model kamera kacamatanya seperti ini masuk ke bagian samping ditulis 1080p HD V13 camera eyewear ada keterangan dengan gambar yang menjelaskan keunggulan spycam kacamatanya seperti 5,0MP, CMOS camera, lalu hidden design, key operation, dan anti radiasi lensa bagian samping atas ada keterangan bergambar lagi yang menjelaskan tentang kegunaan diperuntukkan untuk acara-acara penting seperti rapat penting, mengobrol bersama rekan, untuk keperluan kepolisian yang terakhir bagian bawah box ada keterangan atau penjelasan tentang spesifikasi spycam kacamatanya silahkan kalian pause video ini untuk membacanya lebih lanjut langsung saja kita buka yang pertama ada user manual atau buku petunjuk yang ditulis dalam bahasa inggris dan china silahkan becah terlebih dahulu supaya kalian paham dan mengerti cara-cara menggunakan spycam kacamatanya lalu dapat lap kacamatanya untuk lap kacamata, kabel USB dan mini USB untuk charger atau isi baterai kamera kacamatanya dan bisa juga dipergunakan untuk transfer file hasil video dan fotonya secara langsung dari kacamata ke komputer yang terakhir unit spycam kacamata kameranya seperti ini desain kacamatanya lebih ke model version yang sering kita lihat dipakai kebanyakan orang cocok digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, karena kacamata ini sudah anti radiasi atau anti silau untuk petak kameranya ada di sebelah sini, lebih terlihat seperti baut kecil jadi sangat tersembunyi selanjutnya kalau kita lipat batang kacamatanya kita bisa melihat ada slot untuk memory card atau tempat memori selanjutnya ada satu buah tombol yang berfungsi sebagai tombol on off dan tombol merekam video atau foto nantinya bagian bawah batang kacamata ada port USB berfungsi untuk charger maupun transfer file hasil rekaman yang terakhir ada lubang kecil berfungsi untuk meriset jikalau kacamata kamera ini mengalami error seperti tidak bisa dimatikan atau tidak bisa merekam video maupun foto kita bisa reset dengan cara colok dan tahan beberapa detik menggunakan SIM injektor atau colokan kartu SIM buat HP sampai berbunyi klik masuk ke bagian cara penggunaan produk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi daya baterai terlebih dahulu jikalau produknya baru atau baru kita beli dari market untuk kepala chargernya bisa menggunakan kepala charger HP bisa juga menggunakan powerbank oke karena sebelumnya saya sudah charger maka kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu kita harus memiliki satu buah memory card bebas merek apapun dan pada review kali ini saya menggunakan memory card Vigen Turbo Series 16GB kita langsung masukkan ke slot memory posisinya seperti ini harus hati-hati jangan sampai kebalik kalau udah masuk seperti ini tinggal kita dorong sampai mentok pastikan memorynya udah masuk seperti ini supaya terbaca dan tidak error selanjutnya kita nyalakan kamera kacamata dengan cara tekan dan tahan tombol ini selama 2-3 detik sampai indikatornya menyala warna merah yang artinya kamera kacamata dalam mode standby siap untuk digunakan oke yang pertama untuk cara mengambil foto atau gambar kita tekan tombol ini satu kali lampu indikator berganti ke warna biru dan kembali lagi ke warna merah artinya kita sudah berhasil mengambil foto yang hasil fotonya sudah otomatis tersimpan di memory yang sudah kita masukkan sebelumnya untuk jelasnya kita coba satu kali lagi cara mengambil foto perhatikan lampu indikatornya selanjutnya untuk cara merekam video masih dengan tombol yang sama kita tekan dan tahan beberapa detik ketika lampu indikatornya berkedip merah langsung kita lepaskan lampu indikator mati itu artinya sepaya cam kacamatanya sedang berjalan merekam video ini kita sedang dalam mode merekam video dan untuk mengakhiri merekam video atau stop merekam video kita klik satu kali tombol ini maka lampu indikator kembali menyala merah yang menandakan kamera kacamata kembali ke mode stand by yang otomatis juga hasil rekaman videonya sudah tersimpan ke dalam memory terakhir untuk mematikan kacamata kameranya tekan dan tahan tombol ini sampai lampu berwarna merah berganti ke lampu berkedip biru lalu kita lepaskan lampu indikator mati itu artinya kamera kacamatanya sudah mati atau dalam keadaan off masuk ke spesifikasi produk pertama untuk format videonya yaitu berformat avi dengan video resolusi 1920x1080 sudah full HD 1080p recording speednya adalah 30fps kameranya yaitu 5MP untuk memori support maksimal sampai 32GB baterai kapasitasnya yaitu sebesar 280mAh tipe lipolimer baterai dengan durasi pemakaian kurang lebih 1 jam sampai dengan 2 jam sekali charger untuk durasi chargernya atau pengisian baterainya kurang lebih 1 sampai 2 jam untuk sekali charger oke untuk hasil video dan foto dari spy cam kacamata kalian bisa lihat video berikut oke inilah dia untuk hasil video dan audio dari spy cam kacamata atau kamera tersembunyi model kacamata untuk hasilnya kalian bisa simpulkan sendiri dari segi video maupun audio ini saya rekam sekitar jam 3 sore oke cukup untuk hasil videonya selamat menikmati kesimpulan dengan harga yaitu sekitar 400 ribuan menurut saya sudah worth it banget kalian sudah dapat kacamata sekaligus kamera dengan resolusi tinggi yaitu 1080p yang bisa digunakan untuk merekam video maupun foto dan hasil videonya juga lumayan jernih dan bagus dari audio maupun videonya selamat menikmati terima kasih terima kasih